Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kami akan menjahit sandal sandalnya sandal model gunung ya ini kondisi sandalnya sudah lepas ini nanti akan kami jahit sini dan lewat bawah Oke kita langsung saja cara menjahit cara menjahit sandal ini ya kita masukkan kita teman-teman ini sudah masuk tinggal kita menjahitnya ya ini nggak bisa juga enggak apa-apa karena posisinya ini kena asfalt ada hegelnya diaman kita gunakan jarum benang warna hitam juga ya ini pertama kita tusuk ya terus kita kaitkan benangnya benang-benangnya terus kita tarik bewah karena ini jadinya sampai sini saja nanya secukupnya jam ini sudah cukup lebih nih terus kita tusuk yang pinggirnya terus kita masukkan benang yang bewah ini masukkan terus kita tarik oke teman-teman kita tusuk lagi kita ini kembali ya tak kembali sini kita mundur aja kita buat gini itu sebagai pengunci kita kunci terus sini sebelahnya lagi Hai terus sini sebelahnya lagi kita tusuk benang yang hari ini nanya kita ketikan lagi kita tarik terus kita ini masukkan kita tarik ke dalam ke dalam terus kita tusuk dari bawah lagi kita kaitkan benangnya terus kita masukkan seperti yang tadi tarik lagi ini benangnya kita kaitkan untuk yang terakhir kita kita tusuk lagi disini ya untuk penalian ini terakhir penalian kita tarik sudah jadi terus dipotong benangnya nah ini sudah jadi ya sini sudah kuat ini sudah kuat ya teman-teman dan bisa dipakai lagi oke dan yang ini juga teman-teman bisa jahit ini juga bisa jahit-jahit biar lebih kuat karena ini hanya contoh tutorial untuk sebagai pemula mungkin hanya segini saja dan mungkin teman-teman yang mau praktekkan silahkan dipraktekkan dan saya kira teman-teman paham ya sangat mudah sangat mudah kawan-kawan saya kira teman-teman yang mau mencoba saya kira teman-teman ini saya buat sendiri jarumnya dari ruji payung sangat mudah ya teman-teman ingin membuat jarumnya sendiri bagaimana cara untuk membuatnya silahkan tonton di video saya ada silahkan dicari cara membuat jarum sol oke teman-teman mungkin sampai disini semoga bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati